Pernyataan Presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silahkan mengkritik, itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara. Silahkan kritik, karena pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik. Jadi sebab itu Presiden mengatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan. Ada pun pernyataan Pak Yusuf Kalamantan Wakil Presiden yang dikutip oleh media masa menanyakan bagaimana caranya mengkritik agar tidak dipanggil oleh polisi. Nah, menurut saya sejak dulu itu ada dilema, ada dilema bagaimana agar orang ngiritik itu tidak dipanggil polisi. Karena sejak zaman Pak Yika aktif di Wapres, masih menjadi Wapres, kritik juga berseliweran. Dan pemerintah dihadapkan pada dilema kalau ditindak, dibilang diskriminatif. Kalau tidak ditindak, itu menjadi liat. Nah, itu konteksnya pernyataan Pak Yika itu bukan, Pak Yika itu bukan ingin mengatakan sekarang ini kalau ngiritik takut dipanggil polisi. Karena nyatanya juga tidak, gitu. Nah, di zaman Pak Yika itu, kita masih ingat ada misalnya Sarasen, ada Muslim Cyber Army, ada piungan yang sampai setiap hari itu nyerang pemerintah. Kan ada di zaman Pak Yika juga, ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil hal-hal yang sifatnya kritik saja, yang kritik kita masukkan. Di dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan. Nah, kita juga tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor. Melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau ada orang kritis, dilaporkan ke polisi, lalu polisi memanggil. Itu kan yang melapor itu punya hak. Kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan di dalamnya. Kan tinggal itu saja. Nah, bahkan juga keluarga Pak Yika melapor ke polisi. Siapa itu? Ferdinand Kutahayan. Itu dilaporkan ke polisi karena menyebut Japlin sebagai otak dari sebuah fenomena politik. Ferdinand Kutahayan, ada Rus Trudi Kamri. Polisi, itu dilaporkan ke polisi. Itu kan keluarganya Pak Yika juga. Calon wali kota Makassar juga dilaporkan oleh keluarganya Pak Yika ke polisi. Tidak apa-apa melapor. Nanti polisi lalu melihat apakah ada unsur kriminalnya atau tidak. Tidak apa-apa melihat apakah ada unsur kriminalnya atau tidak.